Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanogdaha Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang Bagaimana cara memaksimalkan dari komponen kita Seperti CPU, GPU, RAM Itu supaya meningkat kecepatannya Dengan menggunakan software Salah satunya menggunakan software afterburner dari MSI Jadi seperti ini tampilannya yang sudah ada di layar ini Ini tampilan dari software MSI ini Jadi cukup mudah sekali dengan cukup mendownload Nanti linknya saya sertakan di deskripsi Tinggal kalian download Jadi overlock ini yaitu meningkatkan kemampuan dari Yang sudah di standarkan oleh pabrik Jadi nanti kecepatannya bisa maksimal Namun memiliki kekurangan yaitu akan lebih cepat menurun kualitas dari komponen kita Karena dipaksa secara terus menerus Sebuah pabrik itu menerapkan limitasi itu supaya bisa dipakai dengan jangka waktu yang lebih lama Seperti ini gambaran dari website-nya nanti bisa di download Bisa support dari berbagai merek dari graphic card terutamanya Maupun CPU maupun RAM yang lainnya Sangat mudah sekali tinggal download Tinggal install Langsung saja kita kontrol melalui aplikasinya Dan ini ada juga scanner-nya Jadi one-click overlocking Tinggal scan Langsung ter-overlocking Ada juga fitur dari on-screen display Jadi nanti di pojok kanan atas ini akan ada informasi dari Kecepatan GPU, RAM, maupun yang lainnya Graphic card kita Dan ada juga hardware monitor Ini penting sekali Jadi kita bisa mengetahui tentang kondisi dari hardware kita Apakah frekuensinya berapa Apakah memory yang sudah digunakan berapa Suhu, apabila ada sensor suhunya Dan ada juga custom fan profile Jadi kecepatan fan ini bisa otomatis Maupun kita atur secara manual Jadi suhu dari kompan kita tetap optimal Tidak overheat tentunya Ada juga fitur dari video capture Walaupun di bawaan Windows 10 maupun Windows 11 Ada video capture-nya Melalui Xbox itu Ini ada fitur tambahnya itu video capture Bisa merekam dengan format H.264 Yang biasa kita pakai Sangat mudah sekali Nanti tinggal klik HLT set Langsung keluar Dan ada juga fitur dari MSI Center Ini ada gaming mode Mystic Light, Land Manager, Game Highlight Nanti kalian setelah download bisa Dicari fitur-fitur tersebut Dan bisa juga Cross your device Jadi sudah berpartner dengan BlueStack Itu seperti launcher Jadi kita bisa membuka aplikasi Android di PC Melalui aplikasi BlueStack Dan itu saja Apabila ada yang ingin tanyakan seputar Bagaimana overlocking menggunakan MSI Afterburner ini Atau ada yang sudah berpengalaman menggunakan software ini Silahkan tulis di kolom komentar Kita bisa berdiskusi Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax